Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi channel My Mel Oke ini ada beberapa bunga yang udah aku pesen secara online Ya ini tuh aku buka-buka FB gitu Terus di market pledge ya Aku tuh liat-liat aja Aku suka banget tuh liat-liat Bunga-bunga nah kira-kira harganya cocok Dan modelnya aku suka Aku langsung balik deh Oke ini kalau orang sering bilang Ini namanya keladi wayang Tuh ini ada dua lembar gitu ya Ini aku beli harganya Rp20.000 Kalau ukurannya tuh Ini tangan aku kalian bisa lihat Kayak segini ya Segini ukurannya tuh Ini pake polybed Terus ini disampingnya ada keladi hitam Tuh cantik banget ya Aku suka banget liatnya Ini ada salah satu Anak-anak FB yang posting di market pledge Terus aku beli Ini kecil ya Imut banget sumpah Ini harganya Rp10.000 loh Murah banget kan Tuh murah banget Langsung aku beli Terus ini disampingnya juga ada keladi Bintik-bintik Merah putih Tuh manis banget Aku suka banget Tapi polybednya tuh Kecil banget ya Biasa di jenggam Tapi aku herannya Polybed kecil kayak gini tuh Daunnya besar loh Bisa hidup Ini harganya Rp5.000 Murah kan Rp5.000 doang Ini harganya Rp5.000 ya Cantik banget kan Tuh ini besar nih Lumayan besar Terus ini disampingnya ini adalah Kalau orang bilang ini keladi putih Sebenarnya dia putih lagi Cuman aku kayaknya ini belum terlalu putih Karena masih muda ya Ini Aku kemarin nyariknya itu Dapet bibitnya satu nyempil ya Ini kayaknya sih keladi infinity Tapi aku gak tau juga deh Ini keladi apa Tuh kayak gitu Nanti bakal aku pindah ke pot aja Ini harganya Rp20.000 Nah ini tuh sepaket sama Keladi wayang tadi Ambil Rp2.35 ya Terus Ini harganya Rp15.000 Tuh cantik ya Terus ini Tuh kecil banget Imut banget Tuh segini aku Ini tuh harganya Rp15.000 Ini namanya itu Keladi Baret Tapi ada juga sebagian orang bilang Ini keladi topeng Karena dia tuh Kalau udah besar ya Daunnya itu kayak Turun gitu Jadi kayak bentuk topeng Tau kan topeng Nah Dan motifnya ini Kiri kanan Hijau dan merah Di samping ini Ada keladi army Tuh keren banget Motifnya Kan Ini aku beli Dengan harga Rp20.000 Yang ini Rp25.000 Ini namanya keladi apa ya Keladi merah aja Jadi kita sebut ya Terus ini Itu ada Kayak kalate ya Ini kalate ya Tapi ukurannya masih kecil Masih Masih anak-anakan gitu Tapi dia tuh Udah rimbun banget Ini harganya Rp20.000 Tuh kan Aku suka Dia kalau misalnya Udah gede Lebih bagus lagi Tuh Nanti bakal aku pindah ke pot Dan yang terakhir ini Ada Ini namanya Keladi apa ya Aku juga bingung Tapi dia tuh tipis banget loh Daunnya Oke kita sebut aja dia Keladi kerupuk Nanti aku bakal cari tau lagi Ini keladi apa Tuh kerupuk Jadi tuh kilat ya Bagian depannya itu kilat Terus dia tipis banget Gak kayak keladi-keladi lain Kalau keladi lain itu kan Dia ada kayak bervolume gitu Tapi ini gak kering Ceking Tipis banget Ini aku beli dengan harga Rp35.000 Ini udah rimbun banget Oke jadi ini dia Bunga-bunga yang baru aja aku beli Sebenernya aku udah banyak bunga Cuman yang model-model kayak gini tuh Aku belum ada Oke kita bakal pindahin ke pot ya Sekarang Nah ini aku udah beli pot juga Pot putih Ini ada tiga ya Ukurannya besar Tuh Ini ada tiga ukuran besar Ini ukurannya agak sedang Ada tiga juga Terus ini ya Agak kecil Tapi gak terlalu kecil Ini tiga juga Dan ini yang paling kecil Aku belinya dua doang Tuh Jadi nanti bakal aku pindahin aja langsung ya Oke Untuk pupuknya ini aku pakai dua pupuk Yang pertama pupuk sawit Dan yang kedua ini pupuk kandang Nah untuk tekstur pupuk sawit ini Dia itu kayak beserat gitu Ada akar-akar Sedangkan untuk pupuk kandang Dia itu lebih padat ya Oke ini mau langsung aja Aku masukin bunganya ke dalam pot Satu persatu Terima kasih telah menonton! Untuk cara masukinnya ini Kalian tuh harus pegang batangnya Jangan pegang daunnya Karena takutnya nanti bakal patah Beserta kalian masukin bunganya itu Dengan tanahnya Nanti tanahnya agak kalian pecah-pecahin aja sedikit Lalu kalian campur dengan pupuk yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Oke ini bunga yang terakhir Ini besar banget jadi aku harus hati-hati Karena ini susah banget Untuk diambil secara langsung Jadi ini mau aku potong aja Polybednya Nah ini dia bunga aku yang udah aku masukin dalam pot Gimana lebih terlihat bagus kan Daripada yang tadi Nah untuk kalian semua yang suka bunga Sebaiknya kalian tuh gak perlu beli bunga yang mahal-mahal Beli aja murah-murah Dan kalian taruh di pot yang cantik Maka bunga itu bakal terlihat mewah banget Oke karena aku udah masukin kayak gini Aku tuh bakal langsung siram aja Untuk bunga biasanya aku tuh siramnya Satu kali sehari aja setiap sore Jadi kalau misalnya hujan Aku tuh jarang siram Terus kalian tuh harus bener-bener sayang sama bunga kalian Supaya bunganya itu gak stress Dan dia tuh mau tumbuh dengan cepat Karena bunganya ini kecil-kecil Jadi siramnya harus hati-hati Jangan terlalu deras airnya Oke makasih banyak Kalian udah nonton video ini sampai selesai ya Jangan lupa like, comment, and subscribe channel my man Sampai jumpa di video lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax